hari ini cerah habis belanja beli jamu di pade bismillahirrahmanirrahim halo assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya di galeri sapuro terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini semoga berkenan dan assalamualaikum buat teman-teman yang pertama kali mampir di channel saya baik kali ini saya mau melakukan food prep tapi sebelumnya belanja dulu di warung bawa nah lanjut beli jamu busu ini teman-teman biar ders biar makin mantep asihnya untuk menyusui biar si adewafa terpenuhi nutrisinya melalui asih kali ini saya belanja itu rada kesiangan ya teman-teman karena ngurusin adewafa dulu jadi muncul deh mataharinya karena biasanya kan saya belanja sebelum matahari muncul tapi gak apa-apa dan dilanjutkan untuk beli sarapan nih buat beli jujur oke suami saya minta tolong untuk belanja ikan lele karena di warung bawa iwan lelenya lagi abis setelah ngurusin adewafa mandiin jemurin itu udah kelar lanjut untuk rapiin food prepnya pertama-tama tadi adalah busiem ini direbus aja nanti karena si kakak suka dan ini tempe kacang dan teri niatnya itu pengen dibuatin jadi tempe teri kacang kering gitu teman-teman dikacapin dan ini lanjut tadi beli cabai merah aja karena di minggu kemarin masih ada cabai rawitnya dan masih oke dan seperti biasa kalau nyimpen cabai itu tangkainya dipotongin ya teman-teman dicopotin biar lebih awet aja cabainya oke lanjut ini ada timun teman-teman biasa nanti niatnya timun ini bakal dilalap tapi kalau misalnya gak sempet dilalap bakal dibikin jus aja entah dicampur buah yang lain atau timun aja itu juga enak lanjut ini ada sawi putih niatnya bakal dibening bareng sokun sesimpel itu masakan-masakan saya karena belum bisa memasak masakan yang riwul atau medok gitu teman-teman dan ini lanjut ada jagung manis biasa dicampur sama nanti niatnya katuk dan bayem oke lanjut ini ada daun bawang seledri seperti biasa untuk teman masakan-masakan saya paling biasa sih untuk shop juga tapi minggu ini gak lagi bikin shop dan lanjut ini ada tomat dari minggu yang lalu masih ada masih oke jadi hari ini gak beli tomat dan dilanjutkan ini katuk saya mesen katuk sama bang iwan itu sebelum belanja karena ini rada langka juga ya katuknya saya beli 10 ribu itu banyak banget ya lumayan lah buat 2 kali makan 2 kali masak gitu teman-teman buat 2 hari di setok karena kan ini bagus banget ya katanya buat nutrisi buat memperlancar asih dan memperbanyak asih gitu jadi di order aja deh lanjut ini ada bayam 4 tiket saya buat untuk masak 2 kali aja tapi 1 wadah karena wadahnya kurang jadi dijadiin 1 aja deh biar hemat tempat juga oke lanjut ini ada telur puyuh masih mentah ya teman-teman karena biasa saya campurin sama bayam aja juga enak karena si kakak suka dan lanjut ini ada daun bawang eh salah itu namanya bumbu dapur dan soun buat temen nanti sawi putih ini ada ayam niatnya bakal dijadiin opor ayam karena saya beli ayam 1 itu bagian paha atas paha bawah dan cekernya dan ini lanjut bagian dada dan sayap niatnya bakal dijadiin garang asem teman-teman pokoknya kalau bisa ngurangin minyak ya yang untuk digoreng-goreng lanjut ini ada ikan kembung selalu gak pernah absen itu bakal dijadiin ikan kembung asem kuah dan lanjut ini ikan lele saya sebenarnya rada nyesek juga nih ikan lele 30 ribu isinya 5 biji ya ampun emang sih gede-gede banget tapi untuk ukuran saya makan ini terlalu gede teman-teman biasanya isi sedang-sedang aja gak terlalu kecil gak terlalu besar oke lanjut tadi beli telur di engkong ini 1 kilo sebesar 30 ribu ya teman-teman sekarang harga telur udah naik lagi kemarin sempat di angka 27 ribu gak apa-apa deh yang namanya butuh ya kan lanjut ini di buah-buahan apel 3 buah kemudian semangka itu 1 per 4 bulatan alhamdulillah bisa nyetok buah lagi terus kemudian ini ada pisang kayaknya ada 6 biji terus karena lagi musim mangga nih teman-teman ngiler banget sama harum mangga harum manisnya kayaknya manis banget semoga sih manis oke kelar juga nge-food prep hari ini udah rapi tinggal dimasukin ke kulkas deh sayuran bumbu buah-buahan lauk pauk baik protein nabati protein hewani ini udah lengkap alhamdulillah nah seperti biasa saya naruh atau simpen semua ikan itu di freezer ya teman-teman ikan ayam atau ada nugget atau ada sosis itu biasanya di freezer tujuannya agar ikan ayam dan yang lainnya itu tidak mudah busuk teman-teman jadi aman oke yang untuk lainnya seperti sayur mayur atau telur itu biasanya saya taruh di kulkas yang bawah aja ya teman-teman biar lebih segar juga dan aman gak mudah busuk juga ya asalkan dibawahnya dialasi dengan tisu atau kertas atau kain itu bisa bebas yang penting bisa menyerap air yang menetes efek pengembunan dari dingin alhamdulillah bisa nyempetin nge-food prep setelah lahiran ya teman-teman karena kemarin masyaallah sebulanan gak nge-food prep itu benar-benar berasa banget belanja harian atau beli makan matang itu berasa banget pengeluarannya alhamdulillah udah nge-food prep untuk seminggu ke depannya jadi aman gak bolak-bolik ke pasar untuk nyari sayuran atau lauk atau beli lauk matang karena udah ready stock di kulkas jadi tinggal masak deh alhamdulillah walaupun punya baby nyubon gitu tapi tetep nyempetin waktu untuk masak sendiri ya teman-teman walaupun masakannya ala kadarnya sederhana yang penting masak sendiri itu terasa lebih nikmat aja selain lebih hemat baik gak terasa udah penghujung video terima kasih banyak ya teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menginspirasi juga baik akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya tiba-tiba tiba-tiba terima kasih telah